hai oke kembali lagi di channel kartu painting ag dimana hari ini saya akan membuat tutorial teknik dasar Adobe Premiere part 2 nah jadi yang video sebelumnya saya lanjutkan lagi ke part 2 nya bedanya di part 2 saya akan jelaskan animasi bagian efek ya jadi kalau yang kemarin kan sebelum saya jelasin mengenai tentang animasi efek yang ada di Adobe Premiere dan ada tambahan juga lainnya kalian lihat saja ya selanjutnya Oke ya untuk next konten selanjutnya mungkin adalah sesi tanya-jawab buat kalian yang punya masalah di Adobe Premiere nah jadi mungkin karena saya kurang tahu nanti kekurangan dari video saya nih yang ke kedua dan ke satu mungkin ada kekurangan jadi kalian bisa tanya di part selanjutnya di sesi tanya-jawab dan di part ini saya jelasin tentang animasi dan fungsi fungsi tiap tool sebagian dan kontennya sebagian sudah saya edit jadi hanya edit sebagian nanti saya kasih tahu juga fungsi di tiap editan ini karena fungsi awalnya saya kasih tips untuk memberikan animasi nah untuk yang kemarin kan saya sudah edit dan itu kita akan lanjutin lagi nah untuk yang pertama kalian kan misalnya sudah ada konten nih udah taruh seperti kemarin sudah diatur-atur menjadi satu dan untuk kalian pasti bingung juga cara cara menggunakan animasi nah jadi begini animasi deprimer itu juga pastikan juga bingung pertama misalnya kalian ingin memasak opening biasanya kalau kalian bikin konten pasti memasak opening nah jadi cari dulu opening kalian nah kalian masukin saja seperti biasa nah lalu kalian masukin ke YouTube kalian nah disini kalian jangan lupa karena disini kita udah atur capacity jadinya dia otomatis ini kan udah besar jadi di bagian efek kontrol kita atur lagi dia akan udah terlanjur besar nah sudah lalu jika kalian ingin memindahkan suatu kutik yang kalian semua ini kalian bisa tekan bersamaan lalu blok semua lalu kalian drag ke bagian bingkir maka otomatis dia akan lanjut oke sudah dan jika kalian ingin menambahkan animasi misalnya gini nah jadi ini kan terlalu kasar gak ada slideshow seperti pindah apa nanti saya akan kasih efek animasi nah jadi kemarin saya hanya menjelaskan di bagian motion scale dan posisi dan untuk memberi animasi lalu berpindah ke kiri ke kanan ke atas ke bawah besar biasanya kan ada efek seperti itu nah itu cukup mudah pertama kalian pegang di bagian ini dari bagian awal lalu kalian tekan bagian ini ini namanya dongle animation nah jadi apa ya untuk memberi efek animasi pada suatu objek dan untuk semuanya termasuk teks dan gambar kalian juga bisa atur itu lalu kalian pindahkan ke tempat berikutnya dan untuk tempat berikutnya kalian tekan lagi setelah kalian mau mengatur apa misalnya di bagian awal kita maunya dia skillnya kecil mengecil sampai tak terlihat jadi kita kecilin menjadi 0 dan untuk posisi kita ubah menjadi ke kanan untuk kalian tapi kan tidak terlihat kalian ubah aja menjadi 50 nanti kelihatan nah misalnya segini nah cukup lalu kita kecilin menjadi 0 nah jadi selain pindah dia juga mengecil nah jadi animasinya dia itu berpindah mengecil nah seperti itu dan juga kalian misalnya ingin menambahkan setelah ini lalu efeknya kembali lagi ke tempat bak berbalik sekarang ya jadi ke kiri jadi efeknya kalian tekan lagi dongle nya jadinya ini tepat mengunci ini bagian stabil ini di bagian perpindahan nah jadi kalian geser lagi lalu di bagian ini kalian pindah lalu kalian kecilkan menjadi 0 nah jadi otomatis animasinya adalah dia mengecil lalu membesar pindah lalu mengecil lagi pindah jadi itu dia tutorial cara membuat animasi yang pertama dan jika kalian ingin menambahkan animasi lainnya di di objek lainnya kalian pindah aja dulu lalu kalian pasti tetap ini kan lalu kalian tekan dulu syaratnya kalian di semua produk Adobe kalian harus fokus pada layar layar juga berfungsi sebagai media primer adalah putik nah ini kalian tekan di motion misalnya kan itu udah posisi skill kalian juga bisa main rotasi ini rotasi adalah perputaran ya jadi kalian juga bisa mengatur dan disini ada namanya opacity opacity adalah apa ya dia itu seperti transparan dan menghilang juga bisa nah jadi ini saya akan membuat animasi rotasi dan opacity ya jadi saya akan membuat putiknya satu lalu kita rotasi 0 ininya menjadi 0 tidak terlihat ya lalu di bagian ini kita buat efek dia berputar satu kali nah satu kali nah sebelumnya kan dia 0 menjadi satu kali satu kali perputaran 360 derajat dan untuk opacity saya menjadikan 100 artinya muncul nah jadi efeknya dia itu setelah yang muncul muter lalu tak terlihat dan untuk selanjutnya saya akan putar seperti tadi kita kunci dulu animasinya lalu kita kita juga bisa membuat menggunakan Ctrl C Ctrl V yaitu kalian drag dulu bagian animasi yang akan di copy lalu tekan Ctrl C lalu Ctrl V nah maka otomatis bagian ini yang kalian tuju akan keluar animasinya nah jadi mulai dari berputar dan opacity nah seperti itu nah jadi misalnya kalian juga ingin membuat di audio audio juga bisa diatur animasi mengecil dan besar misalnya di suara saya ini menjadi awalnya kecil saya berbesarin nah di bagian ini saya kecilkan menjadi tidak ada kalau saya akan munculkan munculkannya di terlalu jauh ya di sini aja di sini saya munculkan menjadi nol lagi nah jadi di efek pertama gak ada nah lalu semakin besar lagi suaranya semakin besar lagi ya animasinya jika emang kalian ingin membatalkannya jadi tekan aja denlet atau kalian hapus dongle nya atau dongle animation nya dan untuk kalian pasti juga bingung cara menghilangkan suaranya secara permanen gimana jadinya akan ada perbedaan antara suara ini di volume kecilkan dengan langsung hilangkan permanen kalau hilangkan permanen itu kalian cukup mudah misalnya kalian sudah ngedrag video tapi udah ada suaranya seperti opening saya ini dan caranya cukup mudah kalian bisa klik kalian drag seperti tadi misalnya saya hapus saya drag seperti tadi nah lalu kita akan ingin mengambil audio videonya saja kalian klik kanan unlink unlink ini berfungsi sebagai menghapus musik ataupun video tersebut agar bisa di drag kalau sebelumnya di unlink dia tidak bisa dia akan selalu bersamaan dengan audio dan videonya tersebut nah jadi tekan unlink untuk menghilangkan video atau audionya secara permanen kalian juga bisa memotong ketika sudah di unlink maka potongan tersebut akan menjadi bersamaan ya nih kita dipotong maka audio juga terpotong ketika di unlink maka video tersebut atau audio tersebut maka otomatis tidak akan mengikutin misalnya nih audio saya potong maka video pun tidak akan terpotong nah jadi itu cara menghilangkan secara permanennya ya dan untuk kalian yang pasti bingung misalnya kalian review tiba-tiba yang bagian atas nih menjadi merah atau kuning jika kalian ingin melihatnya stabil pasti ini ketika kalian play dia itu agak patah-patah kalau kalian ingin membuat versi normalnya ketika sudah jadi video kalian tekan di bagian atas nih lalu kalian 7 yang bagian batasnya yang sebutuhnya aja gak usah kalian semua blog video kalian yang sebutuhnya aja lalu kalian tekan di bagian sekuensi render in to out nah jadi ini tempat untuk mereview video kalian secara normal jadi untuk menjadinya seperti apa sih jadi kali ini mencobanya mungkin prosesnya cukup lama tergantung kalian menaruh efek pada video tersebut atau kotik tersebut nah jadi ini videonya otomatis menjadi hijau ya atau stabil nah jadi seperti ini efeknya setelah saya kasih dan juga misalnya di bagian teks kali pasti kalian juga bingung tapi steaksnya saya buat lagi yang persiapin juga seperti kemata di saya akan menambahkan efek di bagian teks juga disini ada beberapa menu seperti yang saya jelaskan kemarin kalian terserah bisa mengatur font dan ukuran pak saiznya kalian tinggal otak-atik di bagian ini terserah kalian mau apakin kalian tinggal atas sendiri ya dan misalnya fontnya mau saya ganti merah seperti kemarin juga bisa nah saya akan memberi animasi pada teks ini kalian drag saja di bagian atas Oh ya kalian cukup ingat di sini ada beberapa layar ya jadinya kalian ketika membuat nih kok hanya tiga jika kalian ingin menambahkan putik lagi misalnya seperti master hanya berapa berapa animasi kalian bisa kok bisa sampai 99 animasi pun bisa tergantung laptop kalian ngelag apa tidak atau tidak tidak kuat ya jadi untuk mendapatkannya kalian klik kanan lalu tekan and track nah maka kalian ada pertanyaan ini lalu oke saja maka ada track terbaru yaitu kutik keempat kalian bisa satu lagi atau kutik lima terserah kalian juga tinggal kanan and track nah begitu caranya dan untuk kalian misalnya animasinya titanya mau dikasih animasi saya sampai ini ya Nah misalnya dibagi ini saya kasih animasi juga animasi posisi dan rotasi nah jadi saya akan tersini kita posisinya kita kunci di sini lalu kita ubah di sini posisinya kita ubah di sini lalu rotasi kita jadikan nol di sini menjadikan satu satu kali artinya satu perputaran nah jadi animasinya dia berputar dan muncul dan untuk seperti tadi kita akan menggunakan animasi yang sama kita tutup lalu ini kita tutup lagi menggunakan ctrl ctrl v kita copy pertama jadinya ctrl 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 b nah jadi ada animasi yang selamat menikmati kita manual aja ya lalu kita ubah menjadi 0 lagi nah jadi dia itu pakai efek yang lain ya jadi itu dia cara mengatur animasi dan untuk volume kalian juga bisa mengatur seperti tadi dan jika ada yang lain dan fungsi yang lain adalah kalian bisa mengatur di bagian ini magnet sebelumnya kemarin saya mungkin belum masih belum menjelaskan apa itu masuk magnet nah jadi jika kalian ingin mengedit ketika kalian ingin memotong di menit ini dan kalian magnetnya tetap ada jadi kalian ingin memotong disini biasanya ada yang langsung auto ikut nah jadi dia ada disini ketika kita geser juga maka magnet juga akan memberi kasih pengetahuan disini nah jika ada garis disini maka dia otomatis memberi info disini dan ketika magnetnya kita matikan maka dia akan tidak akan memberikan ide petunjuk ketika kita menarik nah jadi seperti ini ya fungsi dari magnet dan untuk kalian yang ingin mereview video kalian misalnya sebelum kalian masukin kalian yang ingin mereview video kalian disini kalian bisa mereviewnya secara manual di aplikasi tidak perlu kalian membuka filenya lalu kita putar tidak perlu kalian tekan tinggal 2 klik 2 kali pada video maka otomatis di bagian show bagian atas kalian akan melihat putik lainnya di bagian menu lainnya nah ini hampir sama memang dengan kanan tapi kalau disini untuk mereview video tersebut nah jadi misalnya kalian ingin melihat tekan lagi di bagian bawah nah ini juga bisa untuk mereview dan ini juga bisa berfungsi sebagai cut suatu video nah jadi jika kalian ingin memasukkan di bagian detik ini saja kalian potong disini lalu kalian kasih jarak ke tempat lainnya lalu kita potong disini nah lalu buat kalian yang ingin memasukkan kalian tinggal tarik nah disini tapi audionya ikut juga jika kalian ingin mengambil videonya saja kalian ada fungsi lainnya juga nih kalau kalian tarik secara langsung maka dia otomatis keduanya kalian ambil yaitu video dan audio dan jika kalian ingin mengambil videonya saja maka kalian tarik di bagian ini itu untuk videonya saja dan ketika kalian ingin mengambil audio maka kalian tekan saja audionya saja misalnya kalian tidak menghapus tracknya ini misalnya clear into out nah jadi ini untuk menghapus potongan kalian clear into out nah jadi kalian jika maka kalau ditarik otomatis dia akan memutar video yang fullnya jadi versi fullnya kalau kalian tidak batasin jika videonya kalian sudah selesai dan sudah diberi animasi yang saya masukkan seperti tutorial sebelumnya eh seperti yang saya kasih tahu seperti judul yaitu di bagian animasi saja dan ada beberapa info yang saya tadi jelaskan jadi video ini sudah selesai jika ada pertanyaan kalian bisa WA saya atau kalian komentar di bawah dari sini nanti saya kasih tahu dan akan saya buatin konten ketiga yaitu sesi tanya jawab saya jelaskan semuanya disitu jika kalian ada beberapa masalah jika nanti emang ada selanjutnya lagi saya buat tanya jawab sesi kedua nah jadi sekian dari saya video tutorial ini sudah selesai ya yaitu seri animation jika ada kesalahan dengan video saya dan mereka kata saya mohon maaf dan jika kalian mempunyai sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips cara dan tutorial kalian silahkan saja komentar di channel ini ya terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya oh iya videonya kan jika kalian sudah selesai kalian tekan file export export media lalu render ya kalian biasanya pakai itu kalau sudah selesai ya seperti video yang part 1 jadi kalian lihat video part 1 ya oke terima kasih ya sudah menonton ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati